oke sobat semuanya disini saya akan membuat suatu alat yang sangat berguna nantinya ya ini adalah bekas dari charger hp yang model awas yang seperti ini ya disini saya tidak pakai disini saya gunakan yang seperti ini saja karena sini sudah terlepas dari bekas terapunya itu nah rangkaian seperti ini, ini sangat bermanfaat ini bisa merubah arus yang dari DC ke AC atau sebaliknya ya disini saya akan coba memanfaatkan satu saja dari keempatnya ini ini diantara ini aku pilih yang ini saja karena sini lebih lengkap ya rangkaiannya yang ini juga bisa, kalau ini kurang ini jadi aku gunakan ini saja dulu untuk mencobanya kemudian disini dibutuhkan juga ini kita akan buat satu rangkaian sangat berguna nantinya yakni memanfaatkan barang-barang bekas seperti ini oke langsung di pembuatannya saja nah untuk output ini aku pasang lampu LED yang ini saja kemudian dipasang di rangkaiannya sini kita akan lihat semoga saja pad ini bisa berfungsi dengan baik oke kita solder terlebih dahulu ini untuk jalur outputnya kemudian dipasang ini ini di dekat kapasitornya sini ya semoga saja ini berhasil aku gunakan yang ini yang lebih besar saja oke sobat semuanya pemasangan pemasangan benda ini di rangkaiannya ini sudah selesai begitu juga untuk outputnya LED ini sudah selesai juga sekarang saatnya kita tes apakah alat ini berfungsi dengan baik atau tidak oke disini saya beri sinar dulu dari lampu ya lampu untuk yang LED merahnya ini sudah menyala ya tuh ini diberi cahaya dari lampu yang di sebelah saya sini ada lampu ini menyerap cahaya ini lampu LEDnya yang merah ini sudah menyala ya sudah terlihat dan kita akan lihat lampu LED yang ini nah ternyata sudah menyala juga kemudian di rangkaiannya ini disini saya akan pasang baterai sebagai cadangan dayanya nanti jadi ini menyerap cahaya ataupun menyerap panas ya kemudian baterainya ini sebagai cadangannya kemudian dayanya itu tersimpan di baterainya ini baru kemudian itu disuplai ke lampunya ini jadi meskipun tidak ada cahaya ataupun tidak ada panas lampu LEDnya ini nantinya tetap bisa menyala dikarenakan sudah mengambil daya dari baterainya ini ini sebagai cadangannya ya ini terbukti bahwa lampu ini benar menyala ya ini ini bahwa lampunya ini LEDnya ini sudah menyala ini tanpa menggunakan baterai ya LEDnya ini sudah menyala tanpa menggunakan baterai hanya menggunakan alat seperti ini saja nah kemudian disini saya akan tambahkan baterai untuk penyimpanan dayanya nanti sebagai penyuplai ke lampu LEDnya ini wah mantap bukan meskipun tanpa baterai LED ini bisa menyala hanya menggunakan benda seperti ini oke saya akan solder untuk baterainya ya oke semuanya disini perangkaian dari alat ini sudah selesai ya jadi akan lebih baik lagi jika di bagian outputnya ini diberi suite ya suite on off jadi begitu dibutuhkan seperti LED ini bisa dinyalakan ketika menekan suite nya jadi jika tidak dibutuhkan bisa dimatikan suite nya itu ya kemudian disini sudah dipasang baterai sebagai cadangan dayanya ini adalah untuk penyerap energi panasnya atau cahayanya oke disini kita akan coba ya untuk menyerap ataupun menangkap energi panas dari lampu yang ada di dekat saya ini nah jika diputarkan benda ini menghadap cahaya ataupun sumber panasnya ini maka LED nya ini pasti akan langsung menyala tuh tuh lihat LED nya ini menyala begitu pun lampu yang ada di indikatornya ini tuh ini sekaligus juga mengisi daya untuk baterai nya ini sebagai cadangan oke sobat semuanya terima kasih sudah menonton video ini ya semoga ini bermanfaat dan rangkaian seperti ini ini sangat bermanfaat bagi yang suka camping ataupun untuk penerang di rumah yang belum ada sumber listriknya ataupun bisa juga diletakkan di sepeda ya oke sobat semuanya terima kasih sudah menonton video ini semoga ini bermanfaat dan menjadi inspirasi serta menambah pengetahuan bagi kita semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati